Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan kembali materi yang setelah akhir kita bahas yaitu saya membahas tentang Reducing State Definite State Automata saya refresh sedikit jadi Reducing State ini adalah mengurangi jumlah state jumlah state yang misalnya tadi 2 state menjadi 1 state untuk mengurangi jumlah state ini bisa dilakukan dengan cara yaitu kita melihat membuktikan apakah state itu bisa disatukan atau tidak bisa disatukan untuk state itu bisa disatukan jika 2 state itu tidak dapat dibedakan atau kita istilahkan dengan nama indistinguisable kemudian state yang bisa dibedakan kita namakan distinguishable bagaimana kita membuktikan suatu state itu adalah indistinguisable ini sudah dibahas di video sebelumnya dengan melihat dengan nanti kita melakukan pembuktian melakukan pembuktian state itu kita buat pasangan-pasangan state kita buat pasangan state misalnya misalnya 2 state ini kita buat pasangan ini ada key 0 key 1 2 state ini kita inputkan kita inputkan state ini dengan nilai-nilai yang ada di sini nilai-nilai yang ada di sini 0 ini 0 kita inputkan state ini dan state ini nanti kita melihat apakah hasilnya termasuk elemen state akhir atau bukan jadi Q di inputkan dengan semua transasinya apakah elemen akhir ini kan pasangan ini jadi Q ini adalah memakilih key 0 P ini adalah memakilih key 1 ini harusnya key 0 bukan key 1 nah ini kalau dia di inputkan setelan centralisasi dia elemen dari state akhir ini pun state i pasangannya kalau di inputkan centralisasi juga state akhir sebaliknya jika ini memastikan bukan elemen state akhir kita yang bukan centralisasi maka pasangannya juga tidak kalau dikatakan dia indistinguable maka pasangannya juga harus tidak state akhir nah ini state yang seperti ini nanti state yang bisa kita satukan kemudian state dikatakan distinguishable atau dapat dibedakan nah ini berbeda jadi P key pasangan ini key P ini atau state ini juga state kita inputkan transasi transasi semua transasi yang satu misalnya menghasilkan elemen akhir dan satu tidak masukkan elemen akhir nah ini kan berbeda ini berarti dia state yang distinguishable atau dapat dibedakan seperti ini tidak dapat disatukan oke ya bagaimana langkah-langkahnya kita untuk beri state pertama adalah hapuskan semua state yang tidak dapat dicapai dari state awal dan jalan manapun ya ini maksudnya ada dari state awal state awal ada bukan suatu nilai ya nah dari state awal sebut state yang terlewati ya state yang ada semua di situ bisa bila melewati jalur situ dia tetap bisa mencapai state akhir ya mungkin seperti apa gitu ya nanti kita lihat contohnya lah ya oke kemudian buatlah semua pasangan state PQ nah jadi ya kita buat kandidat-kandidat nih K0 K1 kita satukan misalnya bisa gak dia disatukan K0 dengan K2 K0 dengan K3 K0 K4 nah itu semua kita satukan ya jadi kita kita buat pasangan maksudnya kita buat pasangan nah nanti diuji apakah distribucible atau indis kalau ternyata dia indis oh berarti pasangan ini bisa disatukan tapi kalau dis berarti pasangan ini tidak bisa disatukan ya untuk semua state ya lakukan pencari state yang distribucible nah ini tadi yang masuk saya penjelasan tadi adalah di uji ya di uji distribucible atau indis to disable ya nah nanti dari pasangan sini sudah ketahui oh ini distribucible ini indis begitu dia indis kita bisa satukan sebegitu dia dis tidak bisa disatukan ya jadi disini beberapa state yang indis indis dapat digabung ke dalam satu state ya kemudian sesuai kan transisi dari state gabungan tersebut ya nah maksudnya supaya dari mana disatukan bisa disatukan ki satu dan ki dua jadi satu maka nama state nya nanti menjadi ki satu ki dua ya nah ini kita contoh ya jatuh kita contoh seperti disini ya saya zoom in oke ya anda lihat disini ya ini ya satu state ini kita lihat ya satu state otomata kita lihat disini ada ki 0 ki 1 ki 2 ki 3 dan ki 4 ya semua state disini anda lihat jumlahnya banyak state ya 1 2 3 4 ya ada 5 ya ada 5 state nah disini kita lihat apakah state ini bisa disederhanakan atau tidak kalau disederhanakan artinya adalah ini saya gabungkan nih tapi saya gabungnya yang mana yang bisa digabung nah itu nanti kita buat pasangan-pasangan ki 0 kita pasang ke 1 ki 0 kita pasang buat pasangan ke 2 ki 0 pasangan ke 3 ki 1 ke 2 ke 1 ke 3 ke 2 ke 3 ke 1 ke 4 ke 2 ke 4 ke 3 ke 4 ya jadi semua kita buat pasangan nah pasangan-pasangan itu nanti diuji dari pasangan tersebut ternyata idis berarti dia bisa disatukan dia dis berarti tidak bisa disatukan oke ya nah disini ya tahapannya pertama tidak ada state yang tidak terjadi dari state awal ya artinya apa ini state awalnya ya ini maksudnya state awal ya nah dari state awal ini ki 0 ini kan state akhir nih nah kalau lewat jalan sini bisa ya macam state akhir kalau lewat jalan sini bisa juga kalau lewat jalan di sini dari dari ki 0 ke ke 3 ke ke 2 bisa juga ke ke 4 berarti semua state ada jalan ya jadi dimaksud di sini adalah bisa jadi ada ada satu state ya kalau kita lewati dia tidak pernah mencapai sini ya nah itu kita buang ya kalau ada state sebelum kita melakukan penjelahanaan nah kalau di sini semua state bisa digunakan kemudian kita buat pasang-pasangan ya ki 0 ki 4 ki 1 ki 4 ki 2 ki 4 ki 3 ki 4 ya ini di buat pasang-pasangnya semua ya jadi kita buat pasangan di ki 0 ki 1 ki 1 ki 2 ki 3 ki 4 kita uji ya ya kita uji disini pasangan state ya disini maksudnya cesternya disisualnya jadi sebenarnya ceritanya sudah di uji gitu ya sudah di uji bahwa ini state yang tidak bisa disatukan ya nah bisa disatukan kenapa? karena misalnya ki 0 ya ki 0 ya ki 0 ini kita inputkan misalnya dengan 0 ya ini ada 2 ya 0 sama 1 ya ini bukan dengan 0 ki 0 inputkan dengan 0 adalah ki 1 kemudian ki 0 inputkan dengan 1 adalah ki 3 kita lihat bahwa kita inputkan semua ini bukan state akhir ya berarti ini bukan element dari F ya dimana F itu adalah state akhir kemudian ki 4 ya ki 4 nah ki 4 ini kan state akhir ya kita inputkan 0 ya dia ki 4 lagi terus dia ini harus ada 1 ya kita inputkan 1 dia ki 4 lagi nah berarti kan dia mencapai state akhir nah berarti apa ki 0 dia kalau kita inputkan menghasilkan bukan element dari F sedangkan ki 4 kalau dia inputkan dia element dari F nah berbeda kan nah ini kita sebut namanya distribuizable maka state ini tidak bisa disatukan artinya ki 0 ke 4 tidak bisa disatukan ya nah ini dari pengujian ki 1 ke 4 ke 2 ke 4 ke 3 ke 4 ya itu adalah sepertinya ya bukan element F ya bukan element F dari ke 4 element F jadi ini tidak bisa disatukan ya kemudian kita uji dengan ki 0 ke 1 ya ki 0 ke 1 ya ternyata ki 0 ke 1 itu kalau kita uji ya ke 0 ke 1 ke 3 kemudian ke 1 ya ini bukan dengan 1 ya ini kan sama-sama 1 ya adalah ke 4 ini sudah berbeda ya yang ini bukan state akhir ini state akhir nah berarti apa ini juga distinguishable artinya dapat dibedakan artinya ke 1 yang ke 0 dan ke 1 tidak bisa disatukan sekarang ke 0 ke 2 oh ternyata ke 0 ke 2 kasusnya hampir sumpah ini ya jadi kalau kita inputkan 1 ini bukan elemen akhir yang ini elemen akhir maka dia juga tidak bisa disatukan atau distinguishable karena dapat dibedakan kemudian ke 0 ke 3 nah ini juga ternyata kasusnya sama ya berarti dia juga tidak artinya bisa dibedakan ya distinguishable ya maka berarti apa ke 0 ke 3 juga gak bisa disatukan nah sekarang kita periksa state yang lain ya sekarang ke 0 ke 4 ke 1 ke 4 ke 2 ke 4 ke 3 ke 4 ke 1 kita periksa semuanya ya ya oh ini distinguishable adalah ke 0 ke 4 ke 1 ke 4 ke 2 ke 4 ke 3 ke 4 ke 0 ke 1 ke 0 ke 2 ke 0 ke 3 ya setelah di atas ya berarti adanya tidak bisa tukang sisanya adalah ke 1 ke 2 ke 1 ke 3 dan ke 2 ke 3 ya nah ternyata ini ada kemungkinan dia indistinguishable nah membuktikannya bagaimana tadi kita inputkan ya ke 1 kita inputkan dengan 1 adalah ke 4 ya kemudian ke 2 ke 1 adalah ke 4 oh ini sama-sama state akhir ya berarti ini adalah bisa tidak bisa dibedakan ya sehingga key 1 key 2 bisa kita satukan kemudian key 1 key 4 dan key 3 juga dia key 4 berarti dia state-nya adalah state akhir berarti dia indistinguishable artinya tidak dapat dibedakan berarti key 1 key 3 bisa juga disatukan kemudian key 2 key 3 menghasilkannya sama dia artinya juga indistinguable artinya tidak dapat dibedakan berarti bisa disatukan ya karena key 1 indistinguable dengan key 2 key 2 key 2 indistinguable dengan key 3 maka simulkan key 1 key 2 saling indistinguable dan dapat dijadikan satu state ya sehingga nanti hasilnya menjadi seperti ini ya anda lihat disini ini tidak bisa disatukan key 0 yang bisa disatukan key 4 yang ini bisa disatukan semua jadi key 1 2 3 artinya gabungkan dari key 1 key 2 key 3 nah disesuaikan transasinya ini 0 1 jadikan 1 jadi 0,1 ini 0 ini 1 ini key 4 nah inilah salah satu teknik cara untuk merevulsi dari suatu state oke ya nanti kalau ada ngepahaman kita ada sambil diskusi melalui grup untuk milah ada yang belum dipahami kita lanjutkan lagi di video berikutnya materinya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati